Oke, kali ini berbeda, kenapa? Karena untuk pengerjaannya itu... Oke, kali ini agak berbeda nih reviewnya, kenapa? Karena untuk hari ini pengerjaannya itu di rumah customer, jadi pengerjaan home delivery Nah, saya dengan Rixi, saya ingin mau review untuk Toyota Zenix 2023 yang sudah selesai pengerjaan oleh Tim Kinsi Sebelum itu, mau ngejelasin dulu, jadi kayak misalkan untuk pengerjaan home delivery itu mobil tetap di rumah Kita ambil jok plus panel yang dikerjakan, jadi posisi mobil tetap di rumah Jadi nggak ada yang diambil mobilnya bawa ke Vim C ataupun dibawa lagi balik ke rumah, karena itu kan repot banget Jadi mobil tetap di rumah, aman, kita bongkar jok sama panel door trimnya aja Nanti tim Vim C bawa mobil Luxio untuk ngangkut, dia punya barang-barang jok yang akan dikerjakan oleh Vim C Nah, di belakang ini ada Toyota Zenix yang pengejaan home delivery, jadi mau tau kan seperti apa reviewnya? Kita langsung, kita akan jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selanjutnya, ada 3 baris jok plus door trim, konsul panel dashboard, setiap RAM knop Sampai jumpa Jadi Jadi jangan sampai bully saya nih, aplikasinya customer, jadi kan sesuai selera customer mau seperti apa. Ini pakai bahan apa, halus sewarna hitam, kombinasi karbon, terus ada kombinasi karbon lagi. Jadi kalau ada yang mau ikutin seperti ini, itu pastinya bisa. Nah ini untuk yang pengerjaan ada di panel dashboard, panel dashboard juga ada double stitch, ini untuk bagian sini, ini bagian tengahnya. Terus ada bagian yang panel dashboard besarnya juga ada double stitch, terus untuk setir, ini pakai kulit asli, jadi nafanya yang halus kulit asli. Ada permainan list di karbon 1 cm di bagian tengahnya ini, terus rajutannya arrow. Nah ini untuk shift knob-nya, ini udah di return juga, jadi ada rajutan juga arrow. Terus lalu konsul, nah ini konsul, Pak saya izin ya naikin, biar lebih enak. Jadi untuk konsulnya ini, agar rame sih, tapi yang pastinya bagus. Ini ada mainnya hexagonal, terus ada kombinasi karbon, ini bagian sini, buat pemanis. Ini request dari customer juga, ntar saya terlalu lagi deh, harus dilihat di sini, tidak kelihatan. Ini mulai dari dibukan dulu kali ya, nah ini double switch-nya rapi, single switch-nya, terus bagian tengah ini ada pemain mini hexagonal. Jadi mini hexagonal ini, dikasih lapisan busa, nah itu biar lebih 3D, jadi lebih nimbul. Sebutnya sih, kebanyakan orang sih telur kodok, tapi saya banyak sih mini hexagonal. Nah disini ada kombinasi porforate, emang agak, biasa kan porforate itu kan fungsinya kan di bagian mid, bagian tengah ini. Cuman, customer mau ada porforate dimanapun, biar cocok, biar sporty. Kalau saran dari saya, kenapa nggak kasih porforate di bagian tengah, karena ini kan bagian mini hexagonal, benang. Kalau jalan benang itu nggak bagus buat kasih porforate, karena biar, apa namanya, takutnya nyiring-nyiring, jadi porforate-nya itu opsinya paling di pinggir sini, gitu. Terus untuk ini, benangnya warna saddle, saddle ngikutin si warna list-nya ini. Nah di list ini, kalau liat ini ada kombinasi carbon, jadi kanan-kanannya carbon, teman-kanannya saddle. Yang paling, disini custom-nya yang paling, apa, lemayan ekstrim. Nggak ekstrim banget sih, cuman biar lebih bagus ya headdress-nya ini buat owner Zenik ataupun yang mobil-mobil lain nih. Kalau headdress-nya kecil, nah ini untuk headdress-nya Zenik, ini sudah dirombak, jadi ngikutin, kalau tahu tuh, HRV RS 2003. Nah, ngikutin seperti itu. Jadi, ada apa, ada semacam bagian pinggirnya itu agak meluk, nah jadi bagian sini tuh kayak U gitu. Jadi, pas nyandar, pas nyandar nih posisinya nih saya coba ya, saya coba. Nah, pas nyandar itu posisinya tuh nih, jadi kepala tuh nggak, nggak yang apa, jatoh gitu loh, jadi tahan gitu. Tuh, ini rekomen banget nih, buat yang mau custom, nyandar kepalanya biar lebih, apa namanya, lebih nyaman gitu. Oke. Iklan, iklan. Haaah! Iklan, iklan, biasa iklan. Lanjut ke bagian jok belakang ya, karena kan masih penasaran depannya bagus, belakangnya gimana. Ayo. Nah, ini untuk bagian jok belakangnya, untuk pengerjaan selalu ada penambahan busa. Terus untuk jok belakang ini, modelnya ikutin sama kayak depan, jadi ada mini hexagonal, ada alisnya, terus ada kombinasi carbon sama saddle. Ini saya coba dibuke setelah penambahan busa. Haaah, enak banget. Lebih, apa ya, lebih dapet nih bagian kanan-kirinya. Zenik kan kalau kanan-kirinya kan agak, apa ya, masih agak kayak flat gitu, jadi kayak gini loh, kalau bukan set, set. Nah, cuma kalau udah-udah ditambahin busa nih, jadinya kayak gini, set. Nah, sama untuk Zenik, ini lumayan banyak banget customnya, kenapa? Karena di bagian jok depan ini, kalau kantong koran, kantong koran itu kan cuma bagian bawah aja nih. Nah, ini ada semacam kayak kantong HP buat ada HP. Kalau misalkan dari kalian nih, atau temen-temen yang mau custom seperti ini, untuk di mobil lain, kayak misalkan selain Zenik kayak Innova atau apa, modelnya mau kayak gini, terus ada kantong kayak gini, bisa. Jadi, ga usah watin, divisi serba bisa, asal jangan ini aja, minta kantongnya sampe empat, ga mungkin. Nah, terus, oh iya, untuk kombinasi, untuk kombinasi itu juga sama, kayak depan ada porforate kanan kirinya, ini kanan kirinya, porforate juga. Terus sama ini sih, ini request tambahan, ini saya cuma ngejelasin aja, jadi di bagian sini, belakang sini. Nah, ini bagian jok belakangnya juga ada request, itu kayak kantong semacam kayak kantong najal atau buku, terus ini ada buat kantong HP, kantong HP ini enik nih, karena ini adanya di model BRP atau nggak HRP, ini saya aplikasiin di Zeniks. Terus kalau misalkan kalian mau request kayak gini, bisa, bisanya dipinci, bukan di lainnya. Oke, terus, apa lagi ya, kayaknya sih udah, itu aja. Jadi, buat temen-temen nih, buat daerah Jabodetabek, misalkan daerah Bogor, Bekasi, ataupun di, ya jaraknya lumayan jauh lah dari Vinsi, itu kita bisa ngerjain. Jadi, contohnya seperti ini, ini aja, pengerjaan home delivery bisa serapih ini, walaupun mobilnya nggak harus datang ke sana. Jadi, kalau temen-temen mau kengerjaan, ada waktunya di rumah, terus mau ngerjain jok, ya nggak masalah. Jadi, tinggal terkonfensi, konsultasi, bisa by WA, karena nanti open catalog bisa di WhatsApp, atau nggak mau di visit ketemuan di tengah juga bisa. Nah, jadi, fleksibel banget waktunya, buat dapetin hasil jahitan yang rapi, dan yang nyaman lah. Karena kan posisi, ini kan mobil, atau jok mobil ini kan dipakai lama ya, jadi otomatis harus pakai sheetmaker stacker yang emang pengerjaannya rapi. Cuma, kalau misalkan kurang rapi atau apa, mengendarah kurang nyaman, jadi PR juga buat kita mikirin. Nah, jadi, walaupun untuk pengerjaan home delivery ini mobilnya di rumah, itu garansi tetap berlaku, biasa, garansi 3 tahun. Jadi, 3 tahun itu pudar warna, pecah, retak, atau busa kempes, gitu. Jadi, kalau misalkan ada mau klaim, atau apa, tinggal calling aja. Karena kan, kita, pengerjaannya itu, VINC itu sering banget di daerah-daerah Cibugur, kayak gini nih, Cibugur nih. Terus ada Bogor, Bekasi, itu sering banget. Udah, cukup sekian aja untuk videonya. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa untuk di komen aja, atau nggak di deskripsi tuh ada link WA, ada link Tokped, ada link Blibli, atau sosial media, bisa langsung di chat aja kayak situ, nggak ada masalah. Kita konsultasi gratis, kalau mau nanyanya dulu, misalkan mau jadinya setahun kemudian, 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, nggak masalah. Yang penting konsultasi dulu, biar paham, biar nggak terlalu awam, pengerjaannya gimana, itu yang penting seperti itu. Karena, biar mendapatkan hasil yang terbaik, gitu. Jadi, tahu proses pengerjaannya seperti apa. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir, Terima kasih, dan kembali lagi di video berikutnya. Terima kasih, dan kembali lagi.